Ya pemirsa banyak keluarga Jambi, khususnya Kabupaten Moro Jambi yang belum mengetahui, masih banyak masjid-masjid tertua di Provinsi Jambi yang menjadi objek wisata religi. Seperti Masjid Jambi Darussalam, desa penyengat olah Kabupaten Moro Jambi yang dipanggun pada akhir masa perjuangan Sultan Taha dari Kesultanan Melayu di Jambi, pelawan Belanda sekitar tahun 1937 sila. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbaharu informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Odina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Masjid Jambi Darussalam yang terletak di desa penyengat olah Kejamatan Jaluko Kabupaten Moro Jambi dibangun pada tahun 1937, tepatnya pada masa perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Masjid yang memiliki luas 18 x 18 meter. Masjid ini berlokasi di jalan lintas timur Kabupaten Moro Jambi yang juga merupakan bukti perkembangan Islam di Jambi pada masa lalu. Abdul Roni, salah satu tokoh agama desa penyengat olah, menyebut pembangunan masjid dilakukan oleh basyarakat secara berkotong royong. Lokasi ini dulunya merupakan lahan persawahan, namun dengan kegigihan orang-orang tua terdahulu, bisa membangun masjid Jambi Darussalam semegah dan semewah seperti ini. Pembangunan masjid ini tahun 1937. Mungkin dulu itu kalau penuh nambil sejarah Islam, maka dinamakan Masjid Jambi Darussalam. Itu adalah mungkin secara dikit mengenai Masjid Jambi Darussalam ini dibangun tahun 1937. Termasuk terdua di Moro Jambi ini. Dulunya masjid ini berlokasi di pinggiran sungai Batanghari, dengan kombinasi bangunan dari kayu dan bertiang, namun saat ini sudah sedikit bergeser dari tempat semula, dan kombinasi sudah bangunan beton yang dipenuhi dengan ukiran dan tulisan ayat-ayat Al-Quran yang indah. Konon pembangunan masjid ini dimotori oleh lima sesepu atau tokoh agapa bersama masyarakat terdahulu, pelakuknya pembangunan secara berkotong royong. Selain itu, orang-orang dari berbagai daerah yang melintas, juga kerap singgah di sana untuk sholat, ataupun sekedar beristirahan. Masjid yang telah dipangun lebih dari satu setengah abad ini, ternyata menjadi salah satu masjid tertua di Kabupaten Murojambi. Terima kasih telah menonton!